Halo sobat kemar, kali ini admin ada handphone baru lagi nih dari realme narzo 50e atau narzo 50a wah ini modul kameranya makin gede aja ya, mantep sih, desainnya biar gak ngebosenin jadi dibikin unik gini ya skor antutunya juga bisa mencapai 200 ribuan ya lumayan powerful lah ya, kalau buat nge-game ini udah bisa buat jalanin game SD tapi seperti apa real performanya, langsung kita tes aja sebelumnya kita tes dulu untuk suhunya, oh ya admin main di suhu ruangan 27 derajat ini di indoor, pakai AC, ACnya dinyalain sekitar 25 derajat, suhunya 25 masih adem ya, baik bagian belapang atau depannya, nah ya untuk brightnessnya di 50% ya volume kalau PUBG jelas agak besar, sekitar 80%, 1926 dan baterainya masih 69% ongoing, oh udah 1927 ini admin rekamnya pakai Samsung M52 5G, Full HD 16ps ini untuk loading masuk menunya, lumayan cepet ya, udah ada suaranya kayaknya 80% masih kurang bete kira-kira ini udah masuk menu kalau ada suaranya, ternyata masih belum masuk menu, nah ini baru masuk menu kita cek untuk settingannya G85 ini jelas masih bisa dapet settingan smooth ultra ya, kalau mau enak rata kanannya dia di sd-hike aja, kalau mau enak jelas di smooth ultra aja terus untuk giro nya bisa always on, nanti kita cek delay apa enggak, langsung kita start aja oke, giro nya ternyata enggak delay ya, dia responsif delay enggak sih ini kalau yang di nerasain sih responsif ya kayak enggak ya kayak agak sedikit delay, cuman hitungannya masih responsif oke kalau masih di lobbynya gini masih lancar ini adalah tampilan waktu masih di pesawatnya lumayan smooth ya ada fitur game game space dan di game space nya kebaca sampai 14ps 39, stabilnya di 39, 40 smooth ultra emang mentoknya di 14ps ya dan GPU nya udah kepake 80% lebih ya terjun di Pochinki oke masih terasa smooth ya sebenarnya pas posisi terjun gini perlu di skip enggak sih soalnya lumayan makan durasi videonya tuh di dulu soalnya ada yang bilang kalau pas lagi terjun gini jangan di skip bang biar tau frame drop nya jadi admin ikutin aja sih apakah sebegitu pengaruhnya kita lihat fps nya masih stabil di 40 mulai frame drop ke 38 masih hitungannya masih stabil ya 37 lah paling frame drop ke 37 kita looting-looting dulu oke dan udah banyak bermunculan botnya kayaknya kalau di pochin tuh tetep ramai ya wah ini temennya admin pada AFK semuanya tuh pada diem-diem baik nih dua orang diem aja wah parah sih kenapa yang penting ada sensor giro nya sih buat player giro udah enak sih giro nya habis dong oke jangan tembakin temen-temennya admin pokoknya di awal permainan ini yang admin rasain jelas masih smooth ya nah ini di pochin ki beneran rame tapi ya rame nya rame bot aja ini temennya admin kayaknya ngelag sih soalnya jalannya kayak maju-mundur gitu mana nih yang nembakin wah itu apa untuk touchscreen sama giro nya responsif ya jadi lumayan enak gak terasa frame drop yang berarti mana yang nembakin hmm ganti kan oh ya ini udah mau 10 menit bermain kita cek suhunya udah mulai naik ke 35 derajat paling panas oh 37 oh 39 malah udah lumayan hangat ya bagian depan juga sama sih harusnya bagian deket kamera yang lumayan hangat belum kerasa panas sih cuma hangat aja oke dan udah masukin mid menuju late game yang dari tadi admin rasain untuk gameplay nya masih smooth-smooth aja ya ini paling frame drop ke 35 fps tapi overall masih average nya di 39 fps ya karena masih bisa stabil 40 fps wah ini ternyata di luar hujannya makin deras maaf kalau misalnya suara hujannya kedengeran ya suhu panasnya juga cuma kerasa hangat aja nih belum terlalu rasa panas juga untuk touchscreen sama girunya enak pokoknya responsif jadi recommend it juga kalau main di settingan smooth ultra oke dan udah memasuki late game ini yang dari tadi admin rasain masih sama ya gameplay nya masih smooth-smooth aja meskipun udah merender banyak objek gini tapi dia masih di atas 35 fps jadi average nya masih di 39 fps beneran ultra sini paling admin juga mainnya gak sampai selesai sih ntar lagi paling admin udahin kontrol maupun girunya ini enak banget buat nahan aku tau ini kok kayak sedikit delay atau mungkin kurang sensitif aja ya belum ledak kita ledakin aja apa udah meledak ini udah meledak kayaknya ya oke kita udahin aja oh iya sebelum mudan kita cek dulu suhunya lagi naik ya sampai 40 di bagian oh 41 malah di bagian paling atas emang paling kerasa panas di sebelah sini sih enggak panas sih cuma anget aja jadi masih enggak ngeganggu dan baterai nya game berhenti di 1947 baterai nya sisa 65% oke kita lanjut ke game berikutnya tapi sepertinya ini PUBG dulu aja ya tapi kalau view nya ini bagus baru admin buatin yang game sini simulanya kalau buat main game PUBG sih jelas masih enak banget di settingan sempet ultra itu udah paling pas jironya juga masih tergolong responsif touchscreen nya enak dan paling nyenengin suhunya sih cuma kerasa anget aja itu enggak sampai panas yang mengganggu oke sebelum aja untuk video gaming test hari ini jangan lupa like, share, dan subscribe biar admin semangat nih buat video gaming test selanjutnya admin pamit bye 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 see ya norzo matrix keren sih apa mau bikin gaming test yang itu gitu ini o2 nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge